Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron asmara dua dunia episode 31 Tepatnya yang tayang hari ini 6 April 2022 Sepertinya benar-benar kehadiran Rian memang meresahkan sekali di rumah Niko maupun Sylvie Rian kali ini sudah diketahui oleh masyarakat keberadaannya di rumah Niko Karena seperti kita ketahui ya guys, Rian telah membunuh selebgram atau pacarnya sendiri yaitu Karin Tempat persembunyian Rian pun telah diketahui oleh warga yang mengetahui keberadaannya tersebut Hingga nampaknya warga semua bergondong-gondong datang ke rumah Niko untuk menuntut atas apa yang dilakukan Rian terhadap Karin Warga pun kali ini bersikap anarkis di rumah Niko Hingga rumah Niko pun dirusak oleh warga Rian, Irvan, Sylvie yang ada di dalam rumah tersebut pun tak bisa berbuat apa-apa Karena masa yang datang begitu banyak Hingga pada akhirnya Niko lah yang mengatasi semua warga yang datang ke rumahnya itu Niko keluar dan menghadapi semua warga tersebut Namun justru Niko kali ini jatuh rinsan Dan tak sadarkan diri Sylvie pun panik dengan kondisi sang kakak Namun berbeda dengan Rian yang benar-benar senang dengan kondisi Niko Tak butuh waktu lama Aurel pun datang ke rumah Niko dan mengetahui keadaan Niko yang tak sadarkan diri itu Kali ini Aurel pun menangis di hadapan Niko yang tak sadarkan diri Hingga mengeluarkan air mata Lalu menetes di pipi Niko Nampaknya kali ini Niko sudah tidak ada lagi Ataupun meninggal Namun sepertinya berkat cinta yang tulus Dan begitu dalam Aurel kepada Niko Akhirnya membangunkan Niko kembali Hingga terlihat kali ini Niko pun sudah sadar Dan bersama Aurel dan juga Sylvie Di rumahnya Wah semoga benar saja ya guys Hari ini berkat pertolongan Dan cinta yang betul-betul besar Dari Aurel ke Niko Bisa membangunkan kembali Niko Yang kali ini benar-benar Dalam kondisi yang kritis Karena Warga yang menyerangnya itu Nampaknya kali ini Benar-benar Rian sudah Diluar dari Jangkauan Niko Yang benar-benar Sangat membahayakan Semoga saja Setelah kejadian ini Niko sadar Dan tidak lagi Berbuat baik Kepada sang adik Yaitu Niko Yang sudah Benar-benar Membahayakan Nyawa Niko sendiri Karena perbuatan Rian Semoga saja Kali ini Niko sudah tidak Mengizinkan Rian dan juga Irvan Tinggal bersamanya lagi Dan kali ini pun Niko berterima kasih Kepada Aurel Karena berkat Aurel Akhirnya Niko Kembali hidup Dan ada Bersama Aurel Dan juga Sylvie Wah kali ini Benar-benar Cinta sejati ya guys Antara Niko Dan juga Aurel Nyatanya Berkat tangisan Kali ini Justru Niko Bisa kembali Dan Bisa bersama Dengan Aurel lagi Makin penasaran ya guys Dengan keseruan episode Hari ini Kira-kira Akan seperti apa Dan bagaimanakah Perjuangan Aurel Untuk membangunkan Kembali Niko Makin penasaran Dan jangan lupa Saksikan telesimetron Asmara 2 dunia Setiap hari Tentunya hanya Di Indonesia ya guys Terima kasih Dan sampai jumpa Di video Selanjutnya